Polda Metro Jaya telah memiliki hasil pemeriksaan kejiwaan Jessica Kumala Wongso untuk memperkuat alat bukti dalam mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Selengkapnya akan disampaikan oleh Erick Gumaryadi di Mapolda Metro Jaya. Erick, apa hasil pemeriksaan kejiwaan dari Jessica Kumala Wongso? Ya, ini terkait hasil pemeriksaan kejiwaan dari tersangka Jessica Wongso atas kematian Wayan Mirna Salihin. Kapitum Mas Polda Metro Jaya, Kompes M. Iqbal, tadi mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan kejiwaan di RSCM terhadap tersangka Jessica Wongso ini tidak dapat dipublikasikan kepada media atau kepada halayak nama ini dikarenakan hasil pemeriksaan kejiwaan tersebut masuk dalam materi penyedikan dan ini nantinya akan diperdengarkan di pengadilan. M. Iqbal juga tadi mengatakan bahwa hasil pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan di RSCM terhadap Jessica Wongso ini juga merupakan salah satu penguat sebagai alat bukti nantinya di dalam persidangan. Dan saat ini pihak Polda Metro Jaya masih terus fokus dalam penguatan alat bukti sehingga nantinya akan komprehensif saat di pengadilan nantinya. Dan selain itu juga tim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa nantinya Jessica terhadap pra-peradilan yang akan nantinya diajukan oleh Jessica Wongso pihak Polda Metro Jaya mengatakan siap untuk menghadapi pra-peradilan Jessica Wongso. Ya Egan, menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal untuk alat bukti dari tersangka Jessica Wongso saat ini pihak Polda Metro Jaya tengah mengirim penyidik ke Australia untuk mencari alat bukti baru dalam kasus kematian Wayan Mirna Solhin. Namun pihak Polda Metro Jaya belum mau membuka apa alat bukti yang terbaru yang didapatkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini dikarenakan masih dalam proses penyidikan. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sedang bersama Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes M. Iqbal. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Iqbal, ini terkait kasus Jessica. Kemarin kan Jessica dites hasil kejiwaannya nih Pak. Ini hasilnya seperti apa Pak? Ya itu, kalau ditanya hasilnya maaf kami tidak bisa sampaikan. Karena lagi-lagi itu teknis penyidikan masuk dalam materi penyidikan. Nanti strategi penyidikan kami diketahui oleh orang banyak. Tentunya ini kami harus analisa terus tidak perlu kami buka. Yang jelas fokus kepada penguatan alat bukti. Jadi penyidik saat ini sangat fokus kepada penguatan alat bukti. Alat bukti yang sudah ada kami kuatkan. Yang belum ada kami hunting untuk melakukan penguatan juga. Jadi kalau ditanya sekali lagi bahwa kenapa tersangka J berada beberapa hari di RSTM untuk dilakukan tes kejiwaan. Itu adalah dihendaki oleh assessment-nya. Jadi assessment untuk lebih optimal maka dari itu agar lebih optimal berada di rumah sakit. Dan Pak, untuk alat bukti baru ini dari pihak Polda ini benarkah mengirimkan penyidik ke Australia untuk mencari alat bukti baru? Ya, itu bagian dari penguatan alat bukti. Tadi sudah saya sebutkan, penguatan bukti yang ada kita sudah kuatkan, yang belum ada kita cari, kita kumpulkan. Ya, artinya kami saat ini sedang sangat berupaya untuk melakukan penyempurnaan berkas perita acara pemeriksaan. Itu yang akan nanti kita berikan kepada jaksa penutup umum agar nanti dianalisa. Artinya nanti insya Allah ketika dianalisa dan diuji dan diteliti oleh teman-teman jaksa penutup umum tidak akan bolak-balik. Itu misi penyidik, komprehensif dan saintifik ilmiah, tidak terpantahkan. Pak Iqbal ini terkait Jessica akan mengajukan peraparadilan nih Pak, sikap dari pihak Kepulisan seperti adit. Ya, lewat pengacaranya saya dengar pengacara tersangka J menyampaikan gugatan peraparadilan. Tidak masalah, itu diatur dalam undang-undangan, dalam KUHAP adalah hak daripada tersangka, setiap tersangka berhak untuk melakukan uji, menguji seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh kami. Tidak ada masalah itu semua, kami siap menghadapi dan penyidik sangat yakin. Seluruh upaya paksa, proses penyidikan sudah sesuai dengan SOP. Dari upaya paksa pengeledahan, penahanan, penyitaan, tersangka dan lain-lain. Nanti kita uji saja di peradilan itu. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya.